Maraknya aksi terorisme akibat munculnya paham radikal di masyarakat terus menjadi sorotan pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi tindakan terorisme yang sewaktu-waktu bisa terjadi di masyarakat. Untuk itu, pemerintah Provinsi Musa Tenggara Barat bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme terus berupaya melakukan pencegahan masuknya paham radikal. Salah satunya melalui seni dan budaya. Pemerintah menilai seni sebagai salah satu media yang sangat bagus dalam mencegah masuknya paham radikal dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Menjadi media begitu ya, agar di berbagai tempat melalui para seniman kita dijadikan media untuk melakukan sosialisasi, melakukan penanaman nilai-nilai, ukur, bangsa, jalan diperlokal. Kalau seniman itu biasanya digemari ya, apakah kebudayaan, melalui pantun, melalui sair-sair, lagu, ataupun melalui tarian. Saya kira ini bisa dikreasi ya, untuk membuat kreasi-kreasi gitu. Berkembangnya paham radikal di kalangan masyarakat harus segera diselesaikan. Pasalnya, paham radikal menjadi pemicu utama terjadinya aksi terorisme di kalangan masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.